Jajaran Polresta Cilacap melakukan rekonstruksi di TKP Kaliwungo Kecamatan Kedung Reja Kabupaten Cilacap yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Cilacap, Kombes Polfankiani Sugiharto, selasa tanggal 4 April tahun 2023. Dalam adegan rekonstruksi itu, menghadirkan tiga orang tersangka, Sayun alias Buang, Sarwanto alias Iwan, Sugihono alias Kowo. Sebanyak 24 adegan ditampilkan dalam rekonstruksi, sedangkan tersangka maupun korban diperankan oleh peran pengganti. Dalam adegan itu, tersangka Sarwanto alias Iwan melakukan penembakan terhadap korban secara sadis, hingga dua korban, yakni Nasirun tertembak di bagian kaki, dan Bunawan mengalami luka tembak di paha. Adegan lain juga memperlihatkan, bahwa para tersangka sempat kabur dan kembali ke TKP untuk mengambil boks CCTV dan uang dalam plastik, kemudian kabur sambil mengacungkan senjata. Kapol Resta juga menjelaskan, bahwa saat menjalankan aksinya, tersangka membawa dua pucuk senjata api rakitan, dan setelah dilakukan penangkapan, petugas menemukan empat pucuk senjata api beserta 27 amunisinya. Terima kasih, ya pada pihak polis kan sudah menangkap lakunya saja. Terima kasih, ya.